KANG Sok atuh kang perkenalkan diri dulu Eh saya? Iya Eh perkenalkan nama saya Astra Jenga Bukannya Cepot Cepot itu nama Tenar Berarti ya kang teh Tenar Wih sihat tuh Ngapain itu kalau Tenar mah tepat tampil di Youtube Ih kan mau jadi Youtuber Kalau mau jadi Youtuber kenapa gak tampil di channel yang besar kang Yang populer Dunia Giana mah channel ECEC ya tuh kang Terus jangan menghina Saya kan CS Uing Giana? Iya dia kan penggemar Uing Fans berat saya Jadi? Jadi aduh Now? Jadi fans berat Terus akang Saya? Iya Cepot saya mah Maksudnya apa hubungannya fans berat Sama akang mau tampil Oh nyangkapan Tuhan ya tuh Di kontrak Oh tekan kontrak ya? Iya kan artis ya teh Di kontrak berapa kang? Terus rahasia tuh Mel beja-beja Itu penting mah Mbak Tuhan si A'a Emangnya kang Cepot bisa apa gitu? Punya keahlian apa yang bisa ditampilkan disini? Iya belum tau dia Iya si Cepot teh Ahli silat Tah Ahli nari Terus? Ahli ngomong Terus? Ahli apa lagi? Eh... Ahli kubur Hehehe Curiga tuh ah Ayah-ayah wais ya kang ma'ah Tapi bener juga Dui Kalau kita tidak ahli apa-apa Jangan merasa rendah diri Atau tidak pede Karena Suatu saatnya pasti jadi ahli Ya Ahli kubur Hehehe Jadi semua bakal mati ya kang? Oh iya Makanya sok heran ya Dui Zaman sekarang orang-orang banyak yang sok Sok jago Sok kaya Sok kuasa Sok ganteng Sok cantik Sok seksi Sok tenar Jauh saja Banyak Begitu sok soalan gening Zaman sekarang Kusti Padahal sama Nahan atuhnya Gak semuanya juga bakal mati Nyari sekedar Sok breaker mah Dan naon Hehehe Kalau sok buntut Hehehe Sok ya sama Gesti zaman Presetan mah Ah pasti Dipecat si aku siar Ulah do'al Jangan Pokoknya soal keahlian mah Kita lihat saja nanti Ya Tunggu saja tanggal mainnya Siaplah kang Eh kang Naon Ini ada berita menyedihkan kang di internet Berita naon tah Penyanyi dangdut Irma Bule Meninggal dunia Selepas sebuah pertunjukan Diperkirakan karena dipatuk ular kobra Ketika pertunjukan sedang berlangsung Innalillahi wa inna ilahi roji'un Ata kumah Ata kumah Ata kumah Sampai bisa gitu Ata kumah Pertunjukan di hutan atau kumah Ata kumah Ya enggak Biasa aja kang Soalnya mah di karawang Hah Nah abad ayah ular kau berasa galak Kan dia itu terkenal Suka melakukan Tari ular sambil bernyanyi Oh Jadi itu ular Terus nengaja di bawa ke panggung Iya Uluh 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 Bekating gua yang terkenal Mereka Gusti Nunggu Iya kang Meskipun resikonya besar Ya mungkin supaya punya ciri khas Ulu bisa jadi Kan dulu ini terkenal dengan ciri khas gue yang kebor ya Tah Mereka juga sekarang mau terkenal dengan ciri khas gue yang ular Bisa jadi kang Mungkin itu mah Mending jaskia gotiknya Apaan ciri khas nanti gue yang itik tah Jadi mau bawa-bawa itik ke panggung teh Paling-paling resikonya Dilodok itik Mau bahaya tuing Hehehe Dilodok bebek Tapi kang Bisa bahaya juga itu Bahaya gimana teh Ya kalau lagi nyanyi ya Terus dilodok itik Dianya kaget Terus rencat ke bawah panggung Di bawah panggung ada batu Jatuhnya kepala dulu Bisa bahaya juga kan Huss Uluh 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 Neng jaskia gotik Anu cantik Kayak itik Tapi benar juga dui Kalau saya jodoh Patik Bagja Jeng Cilaka mah Urusan Allah Jodoh Jodoh Patik Nyawa Bagja Bahagia Cilaka Cilaka Itu semua urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bener pisan etah Ya kita doakan saja yang terbaik Buat neng Irma Bule Mudah-mudahan diterima di sisinya Memangnya penyanyi dangrut Yang suka tampil dengan goyangan-goyangan Seksi dan mengundang sawat gitu Bisa diterima Kang Kita manusia Dwi Tidak tahu apa-apa Tidak punya hak untuk menentukan Seseorang itu bakal masuk surga atau tidak Angin Allah yang tahu Memangnya Dwi tahu segalanya Soal Irma Buleh Enggak Kang Tapi dari penilaian selintas juga Sudah kelihatan Dan kita bisa juga menilainya Kang Ya menilai untuk diri pribadi mah boleh Tapi itu jangan kita jadikan dasar Untuk menentukan dia bakal masuk surga atau tidak Itu mah urusan Allah Kita mah daripada melaknat ya Mending mendoakan saja Mudah-mudahan dia diterima Gitu Pan Lebih mempaca Kang Oh iya jelas Mendoakan itu lebih baik daripada melaknat Bisa loh guys ya kan Bois Matakna Jangan suka menilai seseorang itu Dari luarnya saja Gini-gini juga Saya teh Si cepot Hehehe Hehehe Nyesurikunawan Ini Kang Ternyata Kobra yang menggigit Irma Buleh itu Punya nama Terus Nah ketawa Namanya lucu gitu Namanya keren Kang Rianti Rianti Iya Keren Pan Ular Namanya Rianti Nyesurikunawan Cepot Kerenan mana Kerenan mana Kerenan lah Itu mah Nama keren Tapi orang Uing mah Nama terkeren Tapi orang Bukannya wayang Nggak ceritanya sama orang Waktu tuh Nyalah Minimal akan mama Gigit batur Sampai meninggalnya Kang Iya Aduh Yang doi Apalah arti sebuah nama Iya tuh Kang Kita udahan saja dululah Oke doi Jangan lupa buat yang nonton Kalau mau nanya sesuatu Silahkan isi kolom komentarnya ya Yang rame Tentu nanti bakal dijawab Di video berikutnya Jangan lupa dukung saya Sama si A Dengan mincit like Dan subscribe di channel ini Terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax